Dari hasil pemeriksaan sementara oleh Inspektorat Papua Barat, diduga pelaku hubungan mesum di dalam mobil yang terparkir di alaman kantor gubernur bukan oknum aparatur sipil negara. Pernyataan tersebut disampaikan Inspektor Papua Barat Sugiyono saat dikonfirmasi sejumlah wartawan usai mengikuti apel pagi di alaman kantor gubernur Papua Barat. Menurut Sugiyono berdasarkan hasil investigasi oleh Inspektorat Papua Barat, kendaraan yang digunakan pelaku merupakan kendaraan dinas pada salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Papua Barat, namun plat nomor kendaraan tersebut diganti dengan plat nomor pinjaman. Mobil yang digunakan pelaku rupanya milik salah satu ASN di lingkup sekretariat kantor gubernur Papua Barat berinisial G. Berdasarkan penuturan dari pemilik kendaraan, saat itu kendaraan miliknya dipinjam oleh seorang rekannya, sehingga diduga yang melakukan hubungan mesum di dalam kendaraan yang terparkir di alaman kantor gubernur bukanlah ASN melainkan orang luar. Mobil dinas itu, di salah satu, apa namanya, biru. Tapi dipaksikan platnya, jadi warna hitam, Pak. Jadi gini, plat hitam itu sesuai keterangannya bahwa itu plat pinjaman. Nah, plat pinjaman. Jadi nanti kita inilah, sebaiknya lebih clear lah gitu. Mobil ini dipinjam oleh temannya pagi itu, dan yang bersangkutan sementara sarapan di salah satu warung. Nah, jadi yang menggunakan mobil ini adalah temannya. Cuma sekarang yang jelas ini ada dugaan, ada indikasi bahwa yang melakukan bukan ASN, tapi dari pihak luar. Nah, karena kita lihat di CCTV, mobil itu masuk itu memang di dalamnya sudah ada oknumnya itu. Mengenai informasi yang selama ini diberitakan, menurut Sugiyono, pihaknya akan mengkaji apakah ada pelanggaran kode etik jurnalis ataukah tidak. Jika terbukti ada, maka pihaknya akan melaporkan media tersebut ke Dewan Pers. Nanti kita kaji, nanti kita kaji mengenai pers yang apa namanya, yang memberitakan masalah ini ya, kira-kira sejauh mana. Apakah ada pelanggaran kode etik atau tidak, kalau memang ada pelanggaran kita laporkan. Kalau nggak ada ya, itu memang mereka penyerahan. Terima kasih. Dengan telah mendapat keterangan dari pemilik kendaraan, kini pihak inspektorat telah mengetahui inisial pelaku, sehingga dalam dua hari ke depan, wajah pelaku akan segera diketahui. Selanjutnya, pemeriksaan terhadap pemilik kendaraan akan kembali dilaksanakan setelah yang bersangkutan melakukan perjalanan dinas. Pemeriksaan juga akan dilakukan terhadap saksi yang sempat mengintip aksi mesium pelaku. Jimmy Tabisu mengabarkan.